Oke, Pak Rony, kita akan mengajukan pertanyaan dari audien, pertanyaan yang pertama dari Pak Suhirman, pertanyaannya begini, aplikasi Biobos apa hanya ke tanah atau akar saja, atau bisa di aplikasi di batang atau daun tanaman, pohon penjelasan. Ya, baik. Jadi pada prinsipnya, Biobos ini adalah mengandung bakteri yang akan berkembang biak itu di tanah. Nah, kenapa kita sarankan ini untuk diaplikasikan ke tanah? Karena itu akan langsung bereaksi di sekitar akar tanaman. Jadi untuk penyerapan N, P, dan K-nya itu akan lebih maksimal melalui akar tanaman. Nah, di situlah kenapa bakteri Biobos ini, dia lebih diutamakan ke akar tanaman. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, itu bisa digunakan untuk batang tanaman. Contohnya, misalkan batang dari kakau, yang terkena jamur, itu bisa juga disemprotkan. Dan karena di dalam Biobos ini juga terdapat kandungannya trichoderma. Nah, ini yang bisa untuk membasmi jamur yang ada di batang-batang tanaman. Jadi, tidak hanya untuk ke tanah saja sebetulnya, tapi memang prioritas untuk ke tanah. Tapi apabila terkendala dengan jamur dan lainnya, itu bisa juga di aplikasikan ke bapak. Itu penjelasan. Pak Ron ini ya, dapat tanyaan kedua dari Muhammad Amin. Biobos apakah bisa dipakai untuk seluruh jenis anggrek yang sebagian media tanam tidak memakai tanah? Apakah bisa pakai Biobos dan cara memakai bagaimana? Terima kasih. Ya, untuk semua jenis tanaman, tadi saya sudah jelaskan, itu bisa digunakan untuk semua jenis tanaman. Sehingga itu bisa untuk tanaman anggrek juga. Walaupun tidak ada tanah, itu bisa kita semprotkan saja di sekitar akar tanamannya. Karena biasanya kan medianya dia pakai arang, atau medianya pakai sabut kelapa, atau apa, itu bisa disemprotkan. Karena di situ juga kan banyak, di Biobos juga banyak mengandung bakteri. Contohnya ada sitopaka dan lainnya juga bisa untuk akar tanam. Gitu Pak. Berapa pertanyaan dari Bapak Budarto. Nah, pertanyaannya berapa liter Biobos yang digunakan untuk tambah air payau per meter kubiknya. Sehingga ganggang dapat berkembang pesat. Itu pertanyaan dari Bapak Budarto. Monggo. Ya. Sebelum digunakan langsung, Biobos ini bisa dicampurkan dengan air, atau dilarutkan dengan air terlebih dahulu. Artinya dengan perbandingan 1 banding 100 tadi. Nah, setelah itu baru kita bisa siramkan secara merata di tambah. Seperti itu Pak. Jadi tidak digunakan secara langsung, dari botol langsung disiramkan seperti itu, dari kemasan langsung disiramkan, tapi tetap dilarutkan dulu. Karena apa? Supaya dia aktif dulu, setelah aktif, dia berkembang, dia aktif, nah kemudian langsung diaplikasikan. Nah, untuk menunggu dia aktif, itu hanya butuh waktu 1 sampai, ya kira-kira 5 menit saja sudah cukup. Nah, jadi mengenai ini, mengenai berapa kubik gitu ya, nah biasanya itu sekitar, ya dengan luas tambah sekitar 70 x 70 ya, meter persegi itu hanya butuh 2 liter saja. Wow, hemat ini Pak, hemat sekali. Sangat hemat, karena bakteri yang ada dalam biobos ini, nanti dia akan berkembang biak lebih banyak lagi. Jadi bukan hanya, bukan hanya apa yang kita tuangkan saja di situ, tapi nanti dia akan berkembang biak lebih banyak, setelah diaplikasikan. Ya 2 liter untuk 1 kali, sampai panen Pak ya, cukup sampai panen ya. Oh enggak Pak, 2 liter itu enggak. Jadi total sampai panen itu 12 liter, Pak. Ini kan dibuat berkalama ya. Oh iya. Ya, dibuat berkalama. Oke, terima kasih, terima kasih. Ini pertanyaan yang berikutnya, Pak Prasetyo Pambudi ya. Nah, pertanyaan berkaitan dengan tanah ini ya. Nah, pertanyaan beliau bertanya bagaimana cara untuk mengetahui tanah pertanian itu masih baik atau sudah terlalu banyak set kimia, supaya pada saat pemberian pupuk biobos supaya maksimal. Ya, kalau secara kasar itu terlihat kalau tingkat kedalaman lumpurnya, Pak. Nah, kalau misalkan lumpurnya itu dangkal, itu berarti dia sudah banyak tercemar oleh residu kimia. Karena dulu, dulu kedalaman lumpur itu rata-rata satu tempur. Atau bisa lebih, Pak. Nah, sekarang ini rata-rata satu mata kaki aja udah bagus, Pak. Ya, karena pendangkalan dari residu kimia itulah yang mengimpan tanah itu menjadi keras. Nah, akibatnya tanah keras itu pertumbuhan akar tidak maksimal. Kadang-kadang ini petani itu suka salah persepsi ya. Karena melihat pertumbuhan itu hanya dari hijau daunnya saja. Jadi melihat daun itu hijau, berarti subur. Kalau melihat daun itu misalkan sudah kuning, ya belum waktunya, dia tambahkan lagi ureama. Nah, ini yang mengakibatkan dosis kimia kan menjadi tinggi. Nah, dia tidak sadar. Itu akan berefek terhadap pertumbuhan tanah. Tanah akan menjadi keras. Karena banyak residu-residu kimia yang ada di situ. Nah, dengan menggunakan aplikasi Biobos ini, itu akan menguraikan residu kimia tadi, sehingga tanah kembali subur seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi, Biobos ini tidak meningkatkan kesuburan, tapi mengembalikan kondisi tanah seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi, mengembalikan hasil produksi pertanian seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, itu jadi meningkatkan kesuburan tanah seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi, kita mengembalikan lagi, Pak. Kondisi kesuburan tanah ini seperti beberapa puluh tahun lalu, sebelum adanya residu kimia. Nah, terus ditunjang lagi dengan satu, kita harus cek juga. Ini yang jarang dilakukan oleh petani adalah mengecek pH tanah, keasamaan tanah. Nah, ini sebenarnya yang sangat penting. Tapi, ini akan menjadi kendala di petani apabila petani tidak punya alat itu, Pak. Karena ini bisa lihat secara pasti dan terukur, itu apabila ada alat pH tanahnya, baru bisa terlihat, Pak, kondisinya secara terukur. Nah, ini penting, Pak. pH tanah ini penting. Kenapa? Karena satu, penyerapan pupuk itu tergantung dari pH. Aktivitas bakteri di dalam tanah itu juga tergantung dari pH tanah. Biobos, mungkin Mas Arief juga pernah mengalami kendala di lapangan. Sudah diaplikasikan, Pak, bakteri biobos, sudah diaplikasikan ini, tapi kok reaksinya kurang kelihatan atau kurang apa? Seperti itu, ya, Mas. Nah, itu akibat karena pH tanah yang ada di tempat itu tidak netral. Jadi, pH tanahnya bisa asam. Nah, kalau pH tanah asam, bakteri kita siramkan ke sana, itu akan berakibat bakteri itu akan ikut dorman juga. Karena bakteri itu akan dorman di bawah pH 4. Di bawah pH 4, bakteri itu akan dorman. Nah, kalau di pH netral, itu bakteri akan aktif berkembang biak. Jadi, kuncinya satu, supaya bakteri itu bekerja dengan baik, maka kondisi pH ini harus di netral, antara 6 sampai 7. Nah, itu baru dia bakteri bisa berkembang biak dengan baik. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kendala di petani, sudah diaplikasikan, tapi kok ya masih begini, masih begitu. Nah, itu karena kondisi pH tanahnya yang belum stabil. Supaya pH-nya jadi stabil, kira-kira langkahnya gimana itu, Pak? Begini, Pak. Untuk menstabilkan pH, kalau dahulu kalah, dahulu itu, petani-petani sampai sekarang pun masih melakukan itu. Kadang-kadang sudah memberikan kapur, Pak. Di lahannya. Nah, atau kapan ya, istilahnya. Nah, cuma, apa resikonya kita, Pak? Bukan resiko sih, sebetulnya. Ini akan menimbulkan masalah pada saat transportasi atau mobilisasi kapur ini ke tanah tersebut. Karena butuh beberapa ton, Pak, untuk menstabilkan pH di tanah itu dengan menggunakan kapur. Itu bisa minimal 2 ton itu per hektare. Hanya untuk menstabilkan pH tanah. Nah, kalau kondisi itu terjadi di tengah-tengah sawah, yang dia harus berjalan kira-kira ratusan meter ke tengah sawah, itu tidak memungkinkan untuk menggunakan itu. Kenapa? Karena kosnya jadi besar. Nah, nanti Mas Angga bisa menjelaskan lah di akhir acara ini. Nah, jadi ada nanti produk-produk dari Mas Angga mungkin bisa disampaikan nanti setelah itu acara. Oke, satu lagi pertanyaan Pak Rony berkaitan dengan permentasi ini. Satu lagi pertanyaan ya. Terus bagaimana caranya membuat permentasi kotoran sapi atau kambing dan berapa takarannya? Maksudnya takaran ukuran biobosnya berapa? Ya, kalau untuk permentasi itu memang harus Pak, itu harus kotoran ternak itu. Jadi, setiap permentasi itu kita harus buat campuran larutan dari biobos ini, tetap harus dicampur dengan air ya. Jadi, prinsipnya biobos ini harus dicampur dengan air. Karena di dalam kemasan biobos ini adalah pH-nya di bawah 4 yang saya sampaikan tadi, itu adalah dalam kondisi dorman. Makanya harus dicampur dengan air, apapun aplikasinya. Mau di tanaman, mau di ternak, mau di air, atau mau di A harus dicampur dengan air, supaya dia ke dalam kondisi netral. Kalau netral, berarti bakterinya aktif. Setelah dicampur larutan itu, kita berikan itu per kubiknya itu hanya 0,01 persen saja. Pus, 0,01 persen. Larutan, artinya sudah dicampur dengan air. Berarti penggunaannya sedikit sekali, sudah cukup Pak ini. Sangat sedikit Pak. Dan itu langsung dicampur. Diaduk secara merata, ditutup rapat, itu nanti akan berkembang biak bakterinya di situ. Yang berkembang biak itu bakteri air. Sehingga nanti dengan tertutup itu, suhu itu akan menjadi naik Pak. Akan menjadi panas, sehingga bakteri-bakteri yang lain itu bisa, yang tidak dibutuhkan ya, bakteri-bakteri itu akan mati. dengan sendirinya jamur-jamur yang tidak dibutuhkan itu akan mati. proses air. Jadi kita tertutup. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan dari audien itu masih banyak sekali ini. Ini kalau kalian dijawab semua mungkin sampai besok pagi ini. Tapi gini Pak, prinsipnya, prinsip dasar dari Biopos, ini juga untuk memudahkan rekan-rekan semua dalam mengaplikasikan ataupun untuk memasarkan produk Biopos ini. Artinya, kunci satu pertama, sebelum diaplikasikan, Biopos itu harus dicampur dengan air. Jangan diberikan langsung. Ini supaya efektif. Karena kalau diberikan langsung pun tidak akan efektif. Kenapa? Karena bakterinya masih tidur, sudah suruh bekerja. Nah, jadi kita aktifkan dulu bakterinya ini, baru dia bekerja. Supaya tidak salah dalam aplikasi juga. Ini penting. Jadi bakteri itu intinya adalah dia bekerja, kalau untuk tanah ya, jadi gini, prinsip Biopos itu adalah, aku tahu apa yang kau maulah. Jadi kalau dipakai untuk tanah, dia akan bekerja bakteri untuk tanah. Kalau bekerja untuk, hewan, dia akan bekerja bakteri untuk hewan saja. Jadi, nggak usah takut, penggunaan aplikasi Biopos ini sebenarnya global, Pak. Untuk mana saja. Bahkan, saran saya, sebaiknya satu rumah itu punya satu liter Biopos. Kenapa? Karena ini berfungsi banyak, Pak. Untuk rumah tangga itu bagus. Satu, untuk pembersihan di kloset, pembersihan di toilet, nah, ini untuk di kamar mandi, itu juga sangat bagus, Pak. Untuk, apa namanya, tanaman hias di rumah, untuk, misalkan, ya, ekstrimnya, Pak, ada yang di are, ya, kasih satu sendok itu, campurkan minum saja dengan air, nah, itu sudah bisa menjadi solusi juga. jadi sebenarnya Biopos ini, kita jangan melihat ini hanya sekedar pupuk, ya, Biopos ini adalah, dasarnya adalah probiotik, ya, dimana bakteri yang terkandung di dalam itu adalah bakteri yang bermanfaat, bukan bakteri yang merugikan, ya, tidak ada istilah overdosis, ya, tadi juga ada pertanyaan, bagaimana, Pak, kalau ini kita siramkan di sawit setiap bulan, kalau saya sebagai produsen senang-senang aja, Pak Angga juga sebagai distributor, pasti akan senang-senang aja, wah, ini pasti laku berat, gitu kan, tapi kan kita lihat di sini efektifitasnya, apakah efektif, kan seperti itu, baik dari sisi kos, ya, dari sisi keuangannya, dan lainnya, nah, kita juga lihat, gitu, jadi ini harus berbanding juga antara biaya produksi sama hasil panennya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Romy, kata cukup jelas sekali, untuk Bapak Daudin, kami mohon maaf, karena banyak pertanyaan yang pada malam hari ini, terpaksa, belum sempat dijawab, karena waktu, ya, karena waktunya, kita sudah larut malam, nah, tetapi, bagaimanapun, pertanyaan Anda, nanti bisa diajukan di grup-grup WhatsApp yang sudah tersedia, Insya Allah, Bapak Romy akan menjawab, dari semasa ke semasa, tapi teman-teman yang, barangkali ada yang belum masuk ke grup, Bia, Bio Boss, ke grup Bio Boss, kita menghubungi, plan Anda, untuk bisa masuk ke grup Bio Boss, disitulah kita bisa bertukar pengalaman, dan disitu juga ada Bapak Romy ada di dalamnya, dan Insya Allah pertanyaan-pertanyaan akan dijawab dari semasa ke semasa, walaupun tidak di acara Zoom ini. dan kami rasa, Mas Angga, untuk acara ini, karena mendapatkan sambutan yang luar biasa sekali, nah, kami mohon, minima satu bulan sekali, atau bulan depan, diadakan, lagi lah, paling lambat, satu bulan dari sekarang lah, itu, untuk diadakan seminar Bio Boss lagi, dan Insya Allah nanti untuk bulan berikutnya, atau bulan depan bulan, testimoni-testimoni yang akan kita dapatkan juga semakin banyak. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Mas Arief, atas ilmu-ilmu minyak, dan selama ini, kelemahan dari saya, Satu Berdi, kurang membuat dokumentasi dalam praktek di lapangan. Ya, untuk Satu Berisan dari Mas Arief, Insya Allah saya, Satu Berarti juga akan mendokumentasikan, apa yang kami praktekkan di lapangan selama ini, supaya produk Bio Boss kita yang menjadi unggulan ini, menjadi viral, sehingga bisa membantu para petani di seluruh Indonesia.